ini bekas longsar juga ini longsarnya longsar batu lho itu juga iya itu juga bekas longsar itu ini orang sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi ya dengan shadiq taliban kali ini saya berada di tepat di bawah jembatan bantung gulata perak lumajang lho nah disitu ada bekas jalan menuju ke bawah lho itu yang larik larik di bawahnya itu itu adalah jalan menuju ke bawah dasar ke jembatan ya ke bawah sungainya ini sangat dalam sekali ke atas dan yang longsar itu yang sana lho kemarin sempat ditutup juga gara-gara itu batu longsar longsarnya longsar batu disini itu benar tanah longsar ke bawah sini nah disini nah ini curah sangat dalam sekali lho saya nggak berani terlalu mendekat nah ini akan dipanggil lagi jembatan yang lama untuk mobil yang itu jembatan itu untuk orang saja airnya dari sini udah besar lagi tapi kalau banjir ini bisa penuh setinggi ini kalau lho ini hanya pasirnya aja pekasnya aja ya mungkin kalau airnya sampai sana tuh ini ikutin terus ya kegiatan dari semoga tayangan ini bermanfaat ya untuk kita semua buat renungan kita bersama itu gunung lho karena itu gunung karena juga gunung lho ya Allah itu banyak orang yang berjualan disana oh ya disana itu ada bekas tanggul yang tergerus oleh lahar kemarin loh di sebelah sana itu tanggul yang baru saja dibangun itu tergerus sama air ini batunya besar-besar sekali disini itu bekas jembatan besi-besi jembatan saya nggak berani ke bawah loh saya mau para pekerja udah pulang ini yang sebelah kanan dari Rumajang yang sebelah kiri ini dari Malang ini jembatan ini menghubungkan antara Malang dan Rumajang dan ini sudah masuk Rumajang ya kita naik ke atas oh iya ini batu-batu loh batu-batu seperti ini banyak sekali yang turun dari gunung waktulah hari ini besar-besar ini sangat besar sekali ya Allah wah besar sekali loh kayu ini kayu yang sangat besar ini bukan mati karena apa ini mati karena terkena lahar panas pada 4 Desember itu loh pada lahar Gunung Semeru itu pada 4 Desember waktu itu banyak sekali kayu berserakan disini ya ini terkena lahar kayu jati ini kalau nggak salah ini ini terkena lahar panas itu juga ada mati semua yang nggak kuat kena panasnya bisa dilihat loh ini mati ini udah roboh kan itu juga mati sebelah sana pada mati semua itu kayu kayu yang terkena lahar panas kayu jati ini kayaknya besi-besi ini besi-besi ini bekas jembatan bekas jembatan mobil loh waktu sebelum lahar itu ditaruh disini yang terkena lahar sampai meleok gini loh terkena panas ini nggak kuat ini sebagian udah dipotong tuh meleok-meleok kayak gini loh leleh terkena lahar itu ini padahal sebesar segini ya coba kita lihat yang di gampengan itu ya seberapa besar kalau dari sini tuh kelihatan dari sini itu dulu disitu ada dibawahnya dibalik batu ini besar-besar besinya dan batu-batu besar yang menghantan ya melayak lor yuk kita naik ya kita naik terus kita naik terus kita naik ke atas ke jembatan ini semua pada leleh padu-padu besar nah itu itu sungainya di bawah sana kita naik kesini naik ke atas nah jalannya di sebelah sana di depan warung itu terpal itu yuk kita naik ya ini agak ngos-ngosan juga lor naiknya ini oh tinggi sekali ini yang bisa lihat sini nggak ada seret mesin aja mesin keruk yang bisa naik kesana alhamdulillah saya udah berada di atas setelah dari bawah tadi dari sana ngos-ngosan juga nah itu jembatannya sebelah sana ini kalau malam katanya ditutup loh katanya tapi saya bintu juga kalau tutup nanti ya saya muter lewatnya ini bekas longsar juga ini longsarnya longsar batu loh itu juga iya itu iya juga bekas longsar itu menitur yang sini ini mobil ini mengangkut mengangkut para pekerja ya bukan untuk bukan untuk kemalang itu tidak bisa dan batu-batu ini bekas longsaran dari atas itu nah bekas dari situ mantar disini untuk jadi tameng disini biar gak wah turun ke bawah kan nah ini dari sini juga oh iya waktu itu saya pulang malam malam-malam disini berserakan batu-batu besar itu disini sampai saya hampir jatuh mungkin dari sini ini batu-batu yang diserakan terus sekarang ditumpuk disini nah ini udah udah ditutup mungkin jalannya ini misalnya kalau malam mungkin takut ada longsor-longsor apa itu itu lampu udah pada yang lain udah udah sepi sekarang ini ini orang-orang jualan udah pada pulang biasanya rame disini sore itu udah terlalu sore ya sepi jernya ya demikianlah terimakasih kalau ada salah saya minta maaf silahkan di like komen share ataupun subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati